Bagaimana perubahan kebijakan penghapusan tes keperawanan diterapkan dalam rekrutmen calon prajurit perempuan TNI Angkatan Darat? Akankah matera lain di lingkungan TNI akan menerapkan hal serupa dalam menyeleksi calon anggota TNI perempuan? Kita bahas bersama pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES, Hairul Fahmi, serta Ketua Komnas Perempuan, Andi Yentriyani. Sebelumnya, kami juga sudah berupaya menghubungi dan mengundang pihak Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat maupun pihak Kepuspen TNI terkait hal ini, tetapi belum ada respons. Selamat malam, Pak Hoyrul. Selamat malam. Bu Andi, sehat ya? Selamat malam. Saya ke Bu Andi lebih dulu ya, Pak Hoyrul ya. Bu Andi, ini bagaimanapun harus tetap diapresiasi, walaupun saya pribadi sebagai perempuan bingung ngapain baru sekarang begitu penghapusan tes keperawanan untuk prajurit perempuan TNI Angkatan Darat. Tapi, kalau dari Anda pribadi, bagaimana respons terhadap keputusan KASAT ini? Komisi Nasional Anti Keterasan Terhadap Perempuan, Mbak, tentunya kami sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh KASAT. Sikap kebijakan ini singgul-singgul merupakan kemajuan dari upaya kita untuk menghapiskan kekerasan terhadap perempuan, termasuk perlakuan-perlakuan yang sebetulnya sangat diskriminatif. Kita kenal bahwa pengaturan ini sebetulnya dimaksudkan sebagai tanda moralitas dan selalu perempuan yang dipilik-pilik apakah dia masih bermoral atau tidak. Nah, sebetulnya untuk Komnas Perempuan, upaya untuk mendorong perubahan kebijakan sudah 15 tahun dan kami sungguh sangat senang bahwa pada akhirnya titik terang sudah ada dan seperti tadi kami tentunya berharap bahwa ini juga akan menjadi kebijakan lintas matra. Oke, tapi begini. Ada yang menyatakan bahwa sebenarnya tes genitalia, termasuk tes keperawanan di sini dimaksudkan untuk melihat ada tidaknya penyakit dan perilaku seksual calon prajurit perempuan. Apa tanggapan Anda, Bu Andi? Ini tentunya berbeda dengan tes terhadap himen ya. Karena tidak ada hubungannya sebetulnya dengan tadi seksual menular ataupun yang lainnya. Dia sebetulnya lebih banyak dijadikan indikasi apakah seseorang itu sudah atau tidak melakukan hubungan seksual. Dan ini tentunya dikaitkan dengan urusan moral tadi. Nah, untuk hal yang serupa ini kan tidak mungkin diteskan kepada pihak yang laki-laki ya. Untuk mengetahui apakah yang laki-laki sudah pernah atau tidak melakukan hubungan seksual. Ini beda sekali dengan tes untuk kesehatan, reproduksi, ataupun tes tentang infeksi seksual menular. Oke. Pak Hairul, saya pindah ke Anda. Kalau melihat keputusan ini, sebenarnya apa tanggapan Anda soal keputusan kasat soal ini? Ya. Perubahan kebijakan ini jelas populis ya. Selaras dengan pendapatan para setiaan HAM, berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok komnas perempuan. Ini, apa namanya, sudah cukup lama disuarakan ya. Apa namanya, terkait isu keperawanan sebagai syarat bergabung dalam Kops Wanita TNI ini kan. Nah, ini kan dianggap tidak relevan dan diskriminatif. Biasanya sepakat, apa namanya, memang, apa namanya, ini kemudian mengandung, apa namanya, bias ya, antara argumen, apa, sains gitu ya, terkait dengan kesehatan gitu ya, dengan argumen moral. Ya, kita bisa pahami bahwa TNI memang dalam hal ini, tampaknya memang ingin ya, menerapkan standar yang tinggi terkait, apa namanya, kesehatan dan perilaku dari calon prajuritnya. Ya, ini saya kira, ini bisa dipahami ya, tapi kemudian, itu tadi, apa namanya, tes keperawanan ini saya kira memang tidak relevan tadi ya, tidak relevan dan kontrol diskriminatif. Dan ini memang wajar jika di, apa namanya, dihapus gitu ya. Nah, maksudnya kemudian, ini kan berbeda dengan pemeriksaan kesehatan alat reproduksi secara, apa namanya, secara keseluruhan ya. Artinya, ini bisa dihilangkan, tapi pemeriksaan kesehatan alat reproduksi, ya, seperti yang tadi juga disebutkan oleh Pak Andika, ini saya kira juga memang tetap diperlukan ya, tentu dengan pengaturan baru. Nah, masalahnya kemudian, ini kan pengaturannya ini, pengaturan baru. Nah, apakah, ini pertanyaan saya kemudian, apakah, apa namanya, kebijakan yang disampaikan kaset ini, ya, ini kan bersifat parsial, ya, di TNI AD. Saya, apa namanya, apa namanya, mempertanyakan gitu ya, apakah mungkin ya, kebijakan ini dilakukan, apa namanya, secara parsial di, apa namanya. Sementara, kita juga tahu bahwa, panglima TNI, tahun 2020, sudah mengeluarkan petunjuk teknis, ya, mengenai, apa, bagaimana pemeriksaan kesehatan dan ujian kesehatan dilakukan di lingkungan TNI. Ya, saya kira, apa namanya, ini kan, apakah dimungkinkan, apa namanya, hal-hal yang bersifat parsial ini dilakukan, kemudian, apakah, apa namanya, kebijakan ini sudah disetujui oleh panglima TNI. Oke, oke, sebentar. Soal parsialnya ini akan nanti saya tanyakan lebih lanjut, tapi saya mau tanya dulu ke Pak Hairul. Sebenarnya, kalau misalkan Pak Hairul memahami atau mengetahui, sebenarnya dulu tuh asal-muasal sampai ada tes keperawanan itu apa? Karena seperti yang tadi Anda sampaikan, tes untuk mengetes kesehatan organ dalam, termasuk reproduksi perempuan itu kan berbeda sama sekali dengan tes keperawanan. Kok bisa sampai ada tes seperti itu di lingkungan TNI? Bolehkah kami diceritakan latar belakangnya? Ya, tadi yang saya ingin bahwa, apa namanya, TNI ingin menerapkan standar yang tinggi terkait kesehatan dan perilaku moral lah. Kita bisa, moral yang tinggi bagi para prajuritnya. Sehingga, ya kalau kita bicara, apa namanya, adat ketimuran begitu, salah satu ukuran, moralitas itu biasanya kan bagi kaum perempuan, nah itu kan keperawanan. Nah, disitulah kemudian terjadi potensi diskriminasi kan. Ya, betul. Karena pria tidak bisa dites untuk hal yang sama kan. Oke, tapi begini, tadi Anda sudah sempat menyinggung soal parsialnya langkah yang diambil oleh KASAT. Apakah Anda akan bilang bahwa ini sebenarnya Jenderal Andika belum berkoordinasi dengan Panglima, Pak Herul? Nah, itu yang kita belum tahu gitu ya, karena sampai saat ini kan kita belum tahu apakah Panglima TNI sudah mengubah petunjuk teknis pemeriksaan dan uji kesehatan di lingkungan TNI ini. Nah, sementara, ya kalau kita tahu TNI, TNI ini hirarkis, rentang komandunya jelas gitu ya. Panglima TNI adalah atasan dari Kepala Setelah Anggapan Daerat. Ya, dalam hal ini tentu saja kebijakan KASAT tidak boleh melampaui atau tidak boleh berlawanan dengan kebijakan di atasnya kan begitu. Ya, nah ini kan yang jadi masalah memang tes keperawanan ini kan tertuang di poin keputusan Panglima TNI nomor 920 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemeriksaan dan uji kesehatan di lingkungan TNI. Kalau kemudian ini Jenderal Andika sudah mengeluarkan hal yang sama, tentu kita berharap bahwa paling tidak ada kesepakatan dengan Panglima soal ini. Tapi untuk ke depannya lagi, apakah mungkin kalau kondisinya seperti ini, matera-matera yang lain juga melakukan hal serupa, Pak Hayro? Saya kira ini soal pembahasan saja ya. Mestinya memang justru, ini terbalik ini ya. Saya kira mestinya justru ini dibahas bersama dulu gitu ya. Karena kan ini ekspirasi dari banyak pihak dan ini saya kira juga memang masuk akal untuk diubah gitu ya. Sehingga mestinya ini dibahas bersama dulu, apa namanya, di tingkatan maju TNI, setiap maju kemudian tinggal menelakkan saja gitu ya. Kemudian ini TNI-AD duluan, ini yang kemudian saya juga tadi sempat mendengar apa yang disampaikan Ketua Komisi 1, Bu Mutiangket yang kemudian menggarisbawahi soal khususnya TNI-AD. Ini saya kira juga menunjukkan bahwa ada kekurang pahaman di kawasan DPR bahwa ini persoalan gitu ya. Persoalan komandis, persoalan kargis gitu ya. Dan saya akhirnya jadi meragukan apakah kebijakan yang sudah disampaikan kemarin, itu memang benar-benar bisa diterapkan atau tidak. Oke, saya akan nanti tanyakan kepada Pak Hairul, sebenarnya kalau untuk rekrutmen prajurit perempuan di TNI, misalkan tadi Pak Andika bisa bilang bahwa di TNI-AD sudah stop tes keperawanan, apakah ada kesinambungan antara rekrutmen di matra-matra yang lain dengan rekrutmen di TNI Angkatan Darat? Dijawab oleh Pak Hairul, sesaat lagi tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam segera kembali. Terima kasih telah menonton!